Setelah 3 bulan, bagaimana bang performance-nya? Wah, gue bisa bilang performance-nya itu gila. Sebelum kalian menonton videonya, yuk bantu aku banget yuk dengan cara subscribe. Satu subscribe sangat berarti bagiku. Ayo, subscribe Bromusa Konten. Terima kasih. Cek playlist channel Bromusa Konten jika kalian suka dengan jenis atau genre video seperti ini. Hai bro semua, kembali lagi dengan Bromusa Konten. Pada video kali ini, saya akan mengulas atau mereview Poco X3 Pro setelah 3 bulan. Apakah mati total? Apakah sinyalnya jelek? Apakah performanya menurun di MIUI 12.5? Oh iya, untuk video review Poco X3 Pro dan Poco X3 NFC dan beberapa handphone yang lain, kalian bisa cek link-nya di deskripsi ataupun di kolom komentar, di komentar yang saya pin ya. Di situ saya sudah membuat review Poco X3 Pro mulai dari kameranya, mulai dari performance untuk bermain gamenya, Poco X3 NFC juga, beberapa handphone juga, jadi cek aja link-nya di deskripsi ataupun di kolom komentar. Tinggalkan komentar dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena channel ini masih kecil banget guys. Oke, jadi si Poco X3 Pro ini rilis di bulan April 2021, which is itu mungkin 2,5 bulan ya, karena dia rilisnya itu di akhir-akhir bulan. Dan bisa dibeli di Indonesia, itu di tanggal kurang lebih 22 April. Dulu saat pertama kali launching, harganya di Mi Store itu kurang lebih 4,1 juta untuk varian 8256 GB, dan juga 3,6 juta di varian 6128 GB. Nah sekarang harganya itu turun lumayan lah, nggak begitu drastis. Turun kurang lebih 200 ribu, kalian bisa temukan di e-commerce harganya 3,4 juta untuk 6128, dan juga 3,8 juta untuk yang 8256. Nah saran gue, kalian beli yang 8256 aja ya, supaya bisa menyimpan banyak game, dan bisa menyimpan banyak musik. Karena microSD-nya ini hybrid SIM slot ya, jadi harus memilih antara salah satu SIM dengan microSD-nya. Tidak dedicated SIM slot di Poco X3 Pro ini. Tapi kalian bisa pakai ini kok, namanya adapter hybrid SIM slot. Bagi kalian yang suka sama performa gaming, atau kalian suka setting di high test di beberapa game atau banyak game ya, saran gue kalian beli Poco X3 Pro. Kenapa? Karena dengan harga 3,4 juta ya, harga sekarang, kalian sudah disuguhi Snapdragon 860. Coba kasih komentar ke gue, Snapdragon 845 ke atas yang ngasih harga 3 jutaan. Paling second POCO F1 doang ya. Nah menurut gue, ini kalau kalian yang suka game, atau mobilitasnya itu untuk render video, yang editnya itu di handphone, kalian mendingan beli Poco X3 Pro deh. Beneran, ini kenceng banget performanya. Render video, main game itu oke banget. Di sini gue akan kasih beberapa poin pengalaman gue setelah kurang lebih 2,5 bulan, hampir 3 bulan lah menggunakan Poco X3 Pro ini ya. Untuk yang pertama, kalian harus catat bahwa si Poco X3 Pro itu belum 5G. Sekalian gue akan bahas sinyalnya juga ya. Menurut gue untuk handphone 5G sekarang itu belum cocok untuk dibeli sih. Lebih baik kalian tetap keep handphone lama kalian, gak usah buru-buru ganti 5G. Karena 5G juga masih uji coba. Dan juga sekarang kita masih dilanda oleh krisis pandemi ya. Sekitar 1 tahun lagi lah mungkin kalian akan worth it untuk mengganti handphone di 5G. Karena sekarang juga masih tahap-tahap uji coba aja kok. Dan mengenai sinyal, bang sinyalnya nge-bug gak? Atau bang sinyalnya nge-lag gak? Atau sinyalnya putus-putus gak? Enggak. Di Poco X3 NFC di awal-awal produksi memang seperti itu. Ada beberapa device yang laporannya dari grup Facebook itu sinyalnya tiba-tiba hilang. Atau sinyalnya itu gak kuat. Tapi di Poco X3 Pro gue gak menemukan hal itu. Dan juga beberapa temen app Opreker baik di Telegram ataupun di Facebook juga tidak mengalami masalah sinyal sih. Kemungkinan karena desain HP dan juga desain mesinnya itu sama dengan Poco X3 NFC. Jadi kurang lebih teknisi perakitan si Poco X3 Pro ini udah belajar lah ya dari Poco X3 NFC. Nah yang kedua itu adalah performance. Setelah 3 bulan bagaimana bang performance-nya? Wah gue bisa bilang performance-nya itu gila. Dan gue udah tes Genshin Impact di Highest 60fps. Di awal rilis itu agak patah-patah agak lag gimana gitu. Panas sih tetep panas namanya handphone dengan performa tinggi ya. Bahkan Apple yang belasan juta ataupun ROG sekalipun yang terbaru itu tetep panas. Makanya kan ROG selalu ngasih fan cooler ya. Atau kita harus menggunakan fan cooler untuk ROG ataupun Black Shark gitu. Kalau panas pasti nggak bisa hilang namanya performa tinggi. Tidak ada sirkulasi kipas di dalam si handphonenya ya. Bahkan komputer yang canggih sekalipun pasti akan tetep panas kalau tidak didukung oleh cooler yang memadai ya kan. Berikut hasil tes Genshin Impact di Highest 60fps. Kalian bisa lihat di video berikut ini. Biasanya agak berat nih dimuter-muter nih. Ini anteng banget kan kalian lihat tuh. Dan ini lagi hujan loh. Biasanya kalau lagi hujan tuh grafiknya nambah berat. Menurut gue performanya itu tambah gila banget. Apalagi kalian yang biasa oprek ya. Kalian pake custom ROM AOSP atau yang base-nya CAV. Atau custom ROM MUI juga bagus banget kok. Ditambah custom kernel. Wah gila. Parah. Keren banget sih. Menurut gue untuk harga 3,5 juta dengan performa gaming yang gila begini. Menurut gue cuma Poco X3 Pro ya. Nah masalah kamera. Ini yang poin ketiga. Pengalaman gue untuk Poco X3 Pro. Untuk kamera di saat, di siang hari, pagi hari, sore hari itu bagus. Cukup bagus, cukup membadai. Baik itu video atau foto. Kalau foto kalian bisa pake Google Camera. Ditambah aplikasi edit foto seperti Lightroom ya. Lightroom. Itu udah kayak DSLR banget sih menurut gue kalau foto ya. Dan kalau video untuk di siang pagi dan sore hari itu bagus. Cukup bagus kurang lebih. Seperti handphone-handphone 3 jutaan lainnya lah. Nggak kalah dan smooth banget. Alus gambarnya dan FPS-nya itu nggak drop. Tetapi kalau masuk di malam hari. Memang yang namanya video untuk malam hari itu. Noisenya banyak banget ya. Kalian bisa cek bagaimana review kamera Poco X3 Pro ataupun NFC dan handphone lain. Di kolom deskripsi dan kolom komentar ya. Jangan lupa. Untuk baterai dan charging. Kalau untuk full game. Untuk baterai itu tahan kurang lebih 5 hingga 6 jam. Itu untuk bener-bener kalian gaming terus ya. Itu di luar Genshin ya. Kalau Genshin itu biasanya tahan 4 jam aja. Kalau kalian full nggak istirahat 4 jam. Main Genshin Impact. Nah, itu habis baterainya. Akan tetapi kalau misalnya kayak Mobile Legends ataupun PUBG. Itu kurang lebih 5 hingga 6 jam. Nah, kalau untuk pemakaian daily gimana bang? Yang gamenya jarang, sering nonton, terus sering buka sosmed. Gamenya nggak terlalu banyak sih. Nggak terlalu banyak main game. Itu tahan kurang lebih 7 hingga 10 jam ya. Dan bagaimana penggunaan kalian di game sebenarnya. Nah, untuk speaker. Speaker setelah update atau pemakaian 2. Kurang lebih 2 hingga 3 bulan ini. Speakernya itu kenceng banget. Gue nggak ada komplain masalah speaker. Bahkan kalau gue nelfon ya. Kalau gue nelfon, kadang-kadang orang yang di sebelah gue itu bisa denger percakapan gue. Nah, itu emang agak-agak tricky sih. Tetapi ya kecilin aja volumenya. Karena emang speakerphone-nya ini kenceng juga. Karena dia itu sudah stereo. Yang atas itu mengeluarkan suara ya. Ketika kita play music ataupun play video. Yang bawah juga tentunya. Nah, yang terakhir itu komunitas. Maksudnya komunitas di sini adalah seperti komunitas Oprecker Xiaomi ya. Biasanya Oprecker Xiaomi itu komunitasnya nomor 1 paling banyak ya. Untuk Oprecker ya. Kalau untuk keseluruhan ya tentunya Samsung sama Apple komunitas itu paling banyak. Tapi kalau untuk Oprecker, komunitas Oprecker itu Xiaomi paling banyak. Sehingga terciptalah banyak ROM, banyak kernel. Bahkan dari Redmi Note 5 juga masih ada yang update ya. Mengenai ROM dan kernelnya ya sampai sekarang. Kalian punya masalah apa? Kalian tanyakan aja di komunitas ya. Di Telegram ataupun di grup Facebook ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari video ini. Apakah si Poco X3 Pro setelah 3 bulan di 2021 ini worth it to buy atau nggak? Kalau kalian yang masih mencari handphone. Kemampuan gaming yang sangat amat mumpuni. Saya bilang sangat amat mumpuni. Kenapa? Karena ini memang beneran kenceng. Kalian coba aja beli kalau nggak percaya. Pilih Poco X3 Pro. Tetapi kalau misalnya kalian nggak suka handphone yang berat. Ataupun perlu banget kamera gitu ya. Kalau menurut gue Poco X3 Pro itu nggak cocok. Kalian bisa cek Redmi Note 10 Pro. Ataupun Oppo Reno 4 ya. Yang udah cukup lama. Ataupun Kivo V20 SE atau V20 yang biasa. Itu sih kalau untuk kamera sih udah bagus. Dan juga Poco X3 NFC juga nggak kalah kameranya. Bahkan bisa 60 fps di ultrawide. Oke mungkin sekian aja ya video dari gue. Bro Musa pamit. Sub indo by broth3rmax